Hai CloudyZone, ketemu lagi sama aku, Sarah Mutia. Saat ini, website sudah menjadi hal yang tidak terpisahkan dari masyarakat modern. Ada berbagai macam situs dengan tujuan dan industri masing-masing. Selain harus memperhatikan niche yang berbeda, ternyata pembuatan situs web harus memperhatikan desain yang menarik juga. Nah, desain web yang harus digunakan harus mencerminkan apa tujuan adanya website tersebut. Selain itu, diperlukan juga pertimbangan audiens hingga daya tarik visual dari desain. Kali ini, aku akan kasih tips untuk kamu tentang bagaimana membuat web desain yang menarik dan interaktif. Sederhananya, web desain adalah proses pembuatan situs web. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa untuk situs e-commerce, website perusahaan, portal berita, atau bahkan blog. Apapun yang terkait dengan tampilan di situs web, disebut dengan desain. Untuk membuat situs web, seorang developer harus menggunakan bahasa pengkodean seperti HTML atau Hypertext Markup Language, dan Cascading Style Sheets atau CSS. Dalam membuat desain web, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, seperti memilih font yang mudah dibaca, memilih skema warna yang menarik, tata letak, penempatan gambar, logo, teks, video, dan elemen lainnya, dan membuat tampilan desktop hingga seluler. Lalu, bagaimana sih cara membuat desain web yang menarik? Pertama, hindari menggunakan skema warna yang berantakan. Dengan begitu banyak corak dan neuron yang indah, tantangannya adalah untuk menentukan skema yang sesuai dengan web yang sedang kamu rancang. Walaupun skema warna cerah dan berani merupakan landasan estetika banyak desainer, tapi ketika kamu menempatkan terlalu banyak warna terlalu berdekatan, tampilannya akan terlalu ramai, sehingga terjadi kebisingan visual. Coba untuk tetap berpegang dengan palat warna sederhana dan warna latar belakang netral, latar belakang yang soft akan membuat tampilan elemen-elemen dalam website lebih menonjol dan mendapatkan perhatian yang seharusnya. Terkadang, yang kamu butuhkan hanya latar belakang putih, hitam, atau netral sederhana agar terlihat bersih dan mudah dipahami pengunjung. Kedua, pelajari dan terapkan kaidah SEO. Tidak mungkin untuk membuat desain web tanpa ada campur tangan search engine optimization. Cara kamu menyusun desain web akan berdampak besar pada SEO. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui tentang SEO ini, yaitu cara menggunakan tag header seperti ini, cara membuat bagian dari tautan yang terkait dengan halaman tertentu dapat mempengaruhi peringkat pencarian, hingga cara mengoptimalkan gambar untuk mempercepat waktu loading dan menurunkan bounce rate. Ketiga, mengoptimalkan desain yang responsif. Ada banyak device dengan berbagai ukuran layar. Tidak peduli bagaimana pengunjung mengakses desain web kamu, situs web kamu harus menawarkan pengalaman yang sama. Tidak peduli apa yang sedang dilihat. Daripada melakukan banyak tenaga dalam membuat efek yang rumit dan mungkin tidak berfungsi di setiap device, lebih baik menghabiskan waktu untuk meningkatkan UI dan UX untuk semua orang yang mengunjungi situs kamu dari berbagai device. Mengikuti prinsip desain responsif, berarti situs web kamu harus ramah pengguna dan menawarkan pengalaman yang dioptimalkan di desktop dan perangkat seluler. Keempat, gunakan gambar dan video pendukung dengan kualitas terbaik. Foto dan gambar yang diintegrasikan ke dalam layout desain web akan berdampak besar pada keseluruhan tampilan dan nuansa di situs web. Gambar yang diambil dengan buruk dengan fokus kabur dan komposisi yang meragukan bisa mengurangi desain yang paling bagus sekalipun. Selain itu, pastikan gambar apapun yang kamu pilih sesuai dengan konteks konten yang ditampilkan. Jika foto tidak berhubungan sama sekali dengan bagian tempat foto tersebut ditempatkan, kamu mungkin perlu menemukan foto yang lebih sesuai dengan konten. Jangan lupa juga untuk memperhatikan jenis file yang kamu gunakan. Ketahui perbedaan antara GPG dan PNG. Menerapkan jenis file yang benar bisa membuat perbedaan besar dalam seberapa cepat halaman kamu dimuat. Kelima, pahami prinsip-prinsip desain web. UI, UX, tipografi, komposisi, teori warna adalah beberapa hal yang wajib kamu pelajari. Kamu juga harus paham tentang hirarki visual, dasar-dasar teori gestal, dan lainnya. Ini akan menunjang kemahiran kamu dalam membuat web desain. Sama seperti dunia yang selalu berkembang dengan berbagai macam inovasi dan terobosan, desain web juga ikut terus berkembang dengan selalu adanya tools baru dan teknik desain baru. Dari banyaknya web desain yang menginspirasi, kenapa tidak menciptakan sesuatu yang luar biasa? Dorong diri kamu untuk membuat sesuatu yang unik atau tidak lazim? Ambil situs web yang ada di luar sana dan buat desain ulang dari kamu sendiri yang mempunyai ciri khas berbeda. Terima kasih sudah menonton video ini ya Cloudyzen. Kalau kamu punya pertanyaan terkait video ini, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa berikan like dan subscribe YouTube ID Cloudhouse ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.